selamat menikmati Hai ada apa ah Hai aku 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 berkaitan dengan sifat Allah biasa kita baca diantara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dari riwayat Aisyah di bulan Ramadhan khususnya ketika berdoa untuk Laylatul Qadr itu kan ada doa itu biasa kita terjemahkan dengan maafkan maafkan ada juga ungkapan kita memohon ampun jadi gufron Allahumma kfir misalnya atau robba nakfirlana atau robbi kfir li itu ungkapan untuk memohon ampun kalau diilustrasikan begini jadi itu kata gufron itu berasal dari kata yang secara harfiah itu menutupi sesuatu itu ditutupi sesuatu itu ada tetapi ditutupi jadi kalau dikaitkan dengan dosa dosanya ada tetapi Allah tutupi dosa itu sementara kalau afa ya'fu itu maknanya menghapus jadi dosanya itu tidak ada dihapus itu perbedaannya jadi ada gini kita itu kan kadang ya misalnya ini dalam konteks manusia dalam konteks manusia ada orang ya misalnya bersalah kepada kita kemudian kita kita maafkan nah bentuk maafkan itu kan ada yang kita maafkan itu dosanya kita kita ini lah ya tetap ada tapi kita anggap dihapus bukan dihapus apa nama kita tutupi lah kita tutupi nah sementara ada lagi yang lain berbuat kesalahan dosanya itu memang kita sudah tidak tidak ungkit tidak ingat bahkan ya kalau manusia itu cuman kalau Allah itu kan tidak boleh kita sebut tidak ingat cuman ini ilustrasi saja jadi kalau yang pertama itu dosa itu masih ada tetapi ditutupi sementara yang kedua itu memang dosanya dihapuskan ya dihapuskan sama sekali ya makanya diantara para ulama itu ya menjelaskan perbedaannya seperti itu sebetulnya ada satu lagi ya itu namanya asaf biasanya ada ungkapan digabungkan ya di dalam Al-Quran wal ya'fu wal yasfahu hendaklah mereka itu me apa namanya memaafkan dan kalau dibaca wal yasfahu itu juga artinya memaafkan tapi sebetulnya begini kalau wal yasfahu itu jadi kalau dibandingkan dengan tulisan tadi ya kalau ada yang salah kalau kita nulis itu salah itu kan ada cara kita coret tulisannya tetap ada tapi kita kita coret yang salah nah itu namanya gofar ya'fu tapi ada juga yang kita hapus kita ambil penghapus kita kita hapus ya nah ada lagi yang lebih tinggi tingkatannya itu namanya ini kalau diterjemahkan dia membuka lembaran baru nah begitu ini levelnya lebih tinggi lagi tidak ada bekas sama sekali jadi kalau ada kesalahan dicoret itu kan kelihatan bekasnya jelas sekali bekasnya kesalahan bahkan kesalahannya itu masih ada meskipun dicoret gitu tapi kalau dihapus kesalahannya kan tidak kelihatan tapi tidak kelihatan lagi terhapus tapi biasanya kalau di kertas itu masih ada bekasnya kalau dalam hati itu masih ada masih ada kusut-kusutnya nah kalau membuka lembaran baru itu seakan-akan betul-betul bersih ya tidak ada noda dari kesalahan-kesalahan di masa yang lampau jadi itu ya diantara perbedaan bahasa Al-Quran itu kadang sangat halus ya antara satu kata dengan kata yang lain jadi kadang kita itu meminta Allah mengampuni ya meminta Allah memaafkan ya nah mengampuni itu betul-betul itu Allah tutupi kesalahan-kesalahan kita dosa-dosa kita dosa itu ada tetapi Allah tutupi tetapi ada juga kadang ya di Laila Tulqadar kita ditutupkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita begitu baik ya mudah-mudahan bisa dipahami nanti juga sebetulnya kalau lebih luas itu ada juga kata tabayatubu bertawbad berbeda apa bedanya nanti dengan memohon ampun dan sebagainya itu juga kadang maknanya berdekatan tapi insyaallah kapan-kapan kita bahas terima kasih Terima kasih.